salam damai sejahtera buat kita semua salam jumpa kembali bersama saya Adi Lulus channel mari kita belajar prakarya dan kewirausahaan pengolahan lahan pemeliharaan dan pengendalian OPT satu pengolahan lahan pengolahan lahan dapat dilakukan dengan menggemburkan tanah memakai alat modern ataupun tradisional lahan harus bebas dari pencemaran limbah peracun penyiapan lahan dapat dilakukan dengan baik agar struktur tanah menjadi gembur dan berharasi baik hingga sehingga perarakan dapat berkembang secara optimal harus bebas dari erosi apabila diperlukan penyiapan lahan dan disertai dengan pengapuran penambahan bahan organik pembenahan tanah atau teknik perbaikan kesuburan tanah pengolahan tanah secara secara tradisional pengolahan tanah secara modernisasi persiapan benih dan penanaman benih akan ditanam sudah disiapkan sebelumnya umumnya benih tanaman pangan ditanam langsung tanpa didahului dengan penyemayan kecuali untuk budidaya sawah standar penanaman standar penanaman adalah sebagai berikut penanaman benih dilakukan dengan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan dalam hal jarak tanam dan kebutuhan benih per hektare disesuaikan dengan persyaratan spesifik bagi setiap jenis tanaman varietas dan tujuan penanaman penanaman dapat dilakukan pada musim tanam yang tepat sesuai dengan jadwal tanam dalam manajemen produksi tanaman yang bersangkutan pada saat penanaman diantisipasi agar tanaman tidak menderita cekaman kekeringan kebanjiran tergenang atau faktor abiotik lainnya untuk menghindari serangan OPT pada daerah endemis dan eksplosif benih atau bahan tanaman dapat diberikan perlakuan yang sesuai sebelum ditanam dilakukan pencatatan tanggal penanaman pada buku kerja guna memudahkan jadwal pemeliharaan penyulaman pemanenan dan hal-hal lain apabila benih memiliki label maka label harus disimpan bibit usia minimal 21 hari untuk penanaman 1 hingga 1 batang yang ditanam pada lahan 1 lubang ini tanaman yang tanaman model lama model tanam jajar legung 3 pemupukan pemupukan bertujuan memberikan nutrisi yang cukup bagi pertumbuhan dan perkembangan pemupukan dilakukan setelah penih ditanam atau beberapa hari setelah ditanam nah standar pemupukan harus tepat waktu tepat dosis tepat cara aplikasi pemberian pupuk mengacu pada hasil analisis kesuburan tanah dan kebutuhan tanaman yang dilakukan oleh Balai Pengajian Teknologi Pertanian Setempat penyemprotan pupuk cair pada tajuk tanaman tidak boleh meninggalkan residu yad-yad kimia berbahaya pada saat tanaman dipanen mengutamakan kebutuhan maaf mengutamakan penggunaan pupuk organik penggunaan pupuk tidak boleh mengakibatkan terjadinya pencemaran pada waduk empang serta sumber air tidak boleh menggunakan kotoran manusia ini pemupukan harus tepat mengenai sasaran pada tanaman keempat pemeliharaan kegiatan pemeliharaan kegiatan pemeliharaan meliputi penyulaman penyiraman dan pembubunan penyiraman dilakukan untuk menjaga agar tanaman tetap lembab pembubunan pembubunan dilakukan untuk menutup pangkal batang dengan tanah tanaman harus dibelihara sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman agar dapat tumbuh dan berproduksi optimal serta menghasilkan produk pangan bermutu tinggi tanaman harus dijaga agar terlindung dari gangguan hewan ternak binatang liar atau hewan lainnya ini contoh penyulaman yang kelima pengendalian OPT pengendalian OPT harus dilakukan disesuaikan dengan tingkat serangan pengendalian dapat dilakukan secara manual maupun dengan pesticida penggunaannya juga harus dilakukan tepat dosis tepat waktu tepat sasaran penggunaan pesticida harus sesuai dengan standar berikut ini penggunaan pesticida memenuhi 6 kriteria tepat jenis tepat mutu tepat dosis tepat konsentrasi atau dosis tepat waktu tepat sasaran serta tepat cara dan alat aplikasi penggunaan pesticida diupayakan seminimal mungkin karena dapat memungkinkan meninggalkan residu pada hasil pertanian yang berbahaya bagi kesehatan manusia mengutamakan penggunaan pesticida hayati pesticida yang mudah terurai dan pesticida yang tidak meninggalkan residu pada hasil panen penggunaan pesticida tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja tata cara aplikasi pesticida harus meninggalkan aturan yang tertera pada label pesticida yang residunya berbahaya bagi manusia tidak boleh diaplikasikan menjelang panen dan saat panen pesticida digunakan di catat jenis waktu dosis konsentrasi dan cara aplikasinya setiap penggunaan pesticida harus selalu dicatuk harus selalu dicatat yang mencakup nama pesticida lokasi tinggal tanggal aplikasi dan distributor atau kiosk dan nama penyemprot atau operator catatan penggunaan pesticida minimal digunakan tiga tahun demikian tadi materi pelajaran kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian sekian sampai jumpa pada acara mendatang